Intro Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 145 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru di Aulagawi Sabarataan selasa pagi. Najmi Adani mengatakan pelantikan yang dilakukan terhadap 145 pejabat fungsional ini sebagai pengisi jabatan yang kosong atau kenaikan dinjang jabatan fungsional. Menurutnya selama ini pihaknya terjebak dengan jabatan struktura padahal jabatan fungsional ini juga menjanjikan bagi karir pegawai. Dengan catatan yang bersangkutan aktif, progresif dan melakukan fungsinya dengan baik maka kenaikan pangkatnya lebih cepat dari jabatan struktura. Kedepan Pemko Banjarbaru akan lebih memberi porsi pada jabatan fungsional. Pemerintah lebih menekankan dan memberi porsi jabatan fungsional. Sementara ini kita terjebak pada mengajar jabatan struktural. Padahal jabatan fungsional juga dalam karir pegawai itu jabatan yang juga menjanjikan. Terutama apabila yang bersangkutan benar-benar profesional, aktif, mengejar angka capaian, angka kreditnya. Karena jabatan fungsional itu kenaikan pangkatnya berdasarkan angka kredit. Sehingga apabila yang bersangkutan aktif, progresif dan melaksanakan fungsinya maka kenaikan pangkatnya lebih cepat dari jabatan struktural. Jadi fungsional yang ada ini sebagian besar adalah di bawah dinas penyidikan karena sebagian besar adalah guru. Kemudian fungsional di rumah sakit karena medis-paramedis juga di bawah dinas kesehatan sebagian besar ada di puskesmas. Kemudian ada penyuluh pertanian juga di bawah dinas ketahanan pangan. Kemudian peranata komputer yang tersebar di sebagian SKPD dan pengawas pemerintahan atau P2OPD yang ada di inspektorat. Juga ada analis kepegawaian di tempat kami, di BKPP. Kemudian juga ada analis kebijakan dan itu saja mungkin. Pejabat fungsional yang dilantik sebagian besar guru selain itu juga ada paramedis, penyuluh pertanian, peranata komputer dan pengawas pemerintahan atau P2OPD. Bancar Baru TV, Aino Dina Jukainu melaporkan.